Selamat malam. Tapi justru pertanyaan yang juga sedang ramai saat ini, mengapa kemudian debat khusus cawapres tersebut ditiadakan? Meskipun sudah ada statement dari pihak KPU, bukan ditiadakan, tapi porsinya saja yang nanti kemudian diatur. Ini yang nanti menjadi perdebatan juga di meja Tepat Demokrasi. Ada, kata KPU ada, itu ngawur yang bilang ditiadakan. Cawapres ada kok katanya Maria. Porsinya berbeda tapi kan, nah itu yang kita akan bahas. Jadi seperti apa sebenarnya dan juga harusnya seperti apa. Sudah hadir 7 narasumber kami, kita akan bahas langsung. Tapi sebelumnya nanti kami juga akan libatkan mahasiswa dari Trisakti School of Management Jakarta. Ini teman-teman dari multimedia Trisakti ya teman-teman ya. Boleh tepuk tangan yang meriah, kita libatkan ini para Gen Z. Kami yakin teman-teman sudah riset siapa calon presiden 2024 yang serak sama hati dan untuk kemajuan bangsa ini. Langsung ya Maria. Makanya kegagasannya perlu di uji nanti di debat ya. Langsung saja kita akan perkenalkan satu persatu narasumber kami yang sudah hadir di meja catatan demokrasi. Sudah ada Bung Selamat Ginting, pengamat politik. Saat malam Bung. Onggo mikrofonnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah ada Bang Pipin, Sopian, Jubir, Timnas, Pemenangan Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini jarang-jarang ada di tengah, Maria. Biasa kalau nggak di sisi kanan, sisi kiri. Malah parin ini dijadikan wasit, dijadikan jodita atau gimana? Nah itu dia, narasinya ke kiri atau ke kanan nanti ini? Bang Gedi Sitorus, Jubir, TPN Ganjar Mampu. Selamat malam, Bang Gedi Sitorus. Selamat malam, Gaspol. Luar biasa. Kemudian di sebelah kirinya ada Bang Habibur Rahman yang rajin belusukan, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga kehadiran, ini wajah baru, kita tunggu. Gaspol juga nggak malam hari ini ya? Ada Bapak Muhammad Ruli Andi. Akrabnya di siapa siapa bang? Bang Ruli. Bang Ruli, siap. Pakar Hukum Tata Negara. Selamat malam, Bang Ruli. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke tengah dulu deh, boleh ke tengah. Tengah tuh biasanya antara ngademin atau manasin, Bang. Bang Deddy, ini kemarin sempat menjadi pro dan kontra. Nah, mengenai substansi dan juga format debat. Kabarnya KPU kan merangkul tiga paslon ya, Bang ya. Satu, dua, dan tiga. Bagaimana usulannya? Apakah betul kemarin Cawapres itu kemudian tidak sendirian, tapi didampingi jadinya, Bang. Di waktu keempat dan juga kelima nantinya saat debat Cawapres dan juga Cawapres. Dari tim Ganjar Mahfud melihatnya bagaimana? Bang Deddy, seterus. Kalau saya yang pertama, filosofinya dulu ya. Mengapa harus ada debat? Debat itu kan cara yang beradab untuk melihat pikiran, visi, sikap, posisi. The core dari orang yang mau kita pilih menjadi pemimpin tertinggi di Republik Indonesia. Yang kepadanya keselamatan bangsa ini kita titipkan. Keselamatan rakyat kita titipkan. Demikian juga wakilnya yang harusnya punya kesetaraan. Punya kesetaraan sehingga ketika yang namanya pemimpin tertinggi itu, kepala negara, kepala pemerintahan tidak bisa menjalankan tugasnya, maka wakilnya cukup kompeten, cukup capable untuk mengisi ruang itu. Karena ini kan untuk menjaga-jaga supaya tidak terjadi kekosongan kekuasaan maupun tidak adanya orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan. Nah ini dulu filosofinya. Di negara maju itu misalnya Amerika Serikat yang sudah punya tradisi debat calon itu cukup panjang, itu diserahkan pada satu lembaga independen. yang terdiri dari akademisi, jurnalis, kemudian apa namanya para pengamat, pakar dan sebagainya. Dan mereka membuat debat itu untuk melihat jeroannya calon tadi. Jeroan loh, bukan sekedar gimmick. Diksia kan jeroan bang ya. Melihat jeroan gitu. Karena kan kalau hapalan itu kan dengan mudah akan terlihat. Orang itu akan menguasai substansinya. Substansinya atau sekedar hapalan. Itulah makanya di Amerika perdebatan calon presiden itu sangat tajam dan dalam. Dan yang bertanya itu memang orang-orang yang paling kritis di negeri itu. Kenapa? Karena mereka mewakili keingin tahuan publik apakah calon-calon ini memang orang yang layak diberikan tongkat komando menjaga keselamatan rakyat dan bangsa yang 270 juta orang ini. Nah sekarang kita kembali ke negara kita. Kita punya lembaga pelaksana pemilu namanya Komisi Pemilihan Umum atau KPU. KPU ini sebenarnya sudah diatur ya bahwa tentang debat pasangan Capres dan Cawapres. Pada Pilpres itu pada pasal 277 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Di sana dikatakan dengan jelas dan tegas debat presiden tiga kali, debat wakil presiden dua kali. Dan itu inline atau sejalan dengan peraturan KPU sendiri atau PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Jadi disini saya kira sebenarnya sudah tegas dan gamblang. Tetapi kemudian kita mendengar banyak sinetron nih. Banyak sinetron ini apa namanya ada pasangan calon yang sebenarnya mengusulkan. Lalu ada juga Kisru ini kalau kami melihat dimulai oleh ketua KPU sendiri. Pasangan calon yang tadi mengusulkan. Saya tidak tahu ini yang Kisru nanti kan bisa ditanya salah satu mana yang itu yang jelas bukan dari pasangan Ganjar Mahfud. Di situ dikatakan oleh ketua KPU pada waktu itu bahwa debat presiden itu, debat wakil presiden itu juga akan dihadiri oleh calon presiden. Hanya porsinya yang berbeda. Ini kan interpretasi terhadap PKPU yang semau gue. Lalu kemudian orang beropini merujuk pada pengalaman 2019. Ini lagi-lagi menurut gue kegagalan berpikir, logical fallacy. Kita merujuknya ke yang buruk, sudah tahu salah. Merujuk pada masa lalu yang udah jelas-jelas gak benar. Sama seperti MK kemarin. Kita merujuk keputusan perkara nomor 90 terhadap keputusan yang melibatkan Hakim MK. Kita ini kok merujuk pada sesuatu yang busuk. Pada sesuatu yang tidak lurus. Pada sesuatu yang memang tidak baik. Bukankah kita sedang merencanakan masa depan? Harusnya mari kita berdebat. Saya justru kasihan dengan Gibran. Kenapa? Karena kemudian dia menjadi objek bully. Padahal saya yakin dia mampu untuk ikut berdebat. Siap juga Bang Adia. Menurut saya siap. Orang jadi wakil presiden saja siap, masa cuma debat gak siap. Kenapa? Ya, kan kasihan. Kenapa justru hanya Gibran Bang yang kemudian Anda... Kita gak usah berpura-pura. Kamu ngajarin saya, ngomong apa ya. Saya bukan orang munafik. Pada hari ini yang kemudian menjadi bullyan publik itu adalah Gibran. Seolah-olah dia anak kecil yang tidak akan mampu berhadapan dengan profesor, dengan wakil ketua DPR. Menurut saya itu sangat merendahkan Gibran. Tapi boleh sampai situ dulu Bang. Karena sudah mention nama Gibran Raka Bumi Raka. Kita berikan kesempatan untuk Bang Habibur Roman. Iya. Bentar dulu dong. Aku belum sampai. Aku cuma mau bilang. Ini menurut saya hanya bisa diluruskan dengan KPU kembali pada aturan yang benar. Udah deh KPU, jangan tambah kecurigaan masyarakat terhadap penyelenggaran pemilu ini. Pakai dasarnya Bang. Iya dong, udah kembali aja yang benar. Kan kemarin dibilang akan disepakati lagi. Jangan kita tambah barah ke politik yang sudah sangat panas ini.